Kak, cobain yang ada gambar minionnya dong Oke, kali ini aku bakalan cobain yang ada gambar minionnya Jadi ini tuh isinya rumput laut ya dan rasanya itu sea salt Buat bentuknya ini tuh sama kayak rumput laut biasanya dan isinya tuh lumayan banyak Ini tuh rasanya sea salt ya, jadi gak begitu asin Asinnya tuh dikit aja Ini rumput lautnya tuh enak, garing terus agak asin Siapa disini yang suka makan rumput laut juga? Kak, yang bungkusnya mirip mochi, Kak Maksudnya yang ini apa bukan? Jadi ini tuh waktu dibuka isinya kayak cookies coklat gitu dan ada coko chipnya Tapi coko chipnya itu gak sebanyak kayak digambarnya ya Dan waktu dimakan bagian luarnya itu cookies coklat tapi rasanya tuh agak kurang manis Dan ini di bagian luarnya aku kurang tau ini tuh apa Teksturnya tuh agak mirip sama aci, mulur, lumer, lembut dan kurang manis Ini enak sih, gak terlalu manis juga jadi gak pengen enak Kak, cobain yang ada mahkotanya yang bungkusnya warna merah Oke, kali ini aku bakalan cobain yang ada mahkotanya Ini tuh isinya latiau dan isinya tuh lumayan banyak Ini tuh latiaunya beda ya, bukan yang kayak kulit tahu gitu dan bisa dibuka Tapi ini tuh latiau yang dari tepung gitu Ini tuh rasanya kenyal, juicy banget dan pedes Waktu aku tekan juga dia keluar minyaknya banyak banget Ini enak sih, tapi rasanya tuh pedes banget Kakak, coba buka yang biru kecil Oke, kali ini aku bakalan cobain yang biru kecil Ini tuh kayak pastry gitu dan ada taburan merah-merahnya Dan ini waktu diambil tuh agak lengket Ternyata waktu aku buka ini tuh gak sesuai sama gambar ya Cuma ada kiss-missnya satu biji Waktu dimakan ini tuh emang pastry dan di bagian tengahnya itu ada susu bubuknya Enak banget Dan di bagian atas bawahnya itu yang warna putih-putih Dia agak lengket tapi tuh enak banget Kak, cobain telur hitam itu please, aku udah follow Oke, kali ini aku bakalan cobain telur yang hitam Awalnya aku kirain itu rasanya bakalan manis ya Soalnya kalau hitam itu kan biasanya dikecapin Tapi ternyata ini tuh di bagian luarnya asin Tapi di dalamnya itu gak asin Jadi ini tuh asinnya cuma samar-samar aja Gak yang terlalu asin Kuningnya ini juga padet banget, aku suka Ini enak banget sih, waktu makan juga gak bikin enak Kak, cobain yang tulisannya bibisan nut Kayaknya enak Oke, kali ini aku bakalan cobain bibisan Karena ini di bagian luarnya tuh banyak gambar almondnya Jadi aku pikir ini tuh isinya ada almondnya Ternyata ini tuh gak ada guys Jadi cuma pastri gitu Waktu dimakan ini tuh super renyah Pastrinya enak Tapi sayangnya ini tuh sama sekali gak ada rasanya Jadi cuma pastri renyah aja gitu Gak ada apa-apanya Kak, cobain sosis itu please Oke, kali ini aku bakalan cobain sosis Ini tuh wijen sama potongan cabainya tuh banyak banget Keliatannya pedes ya Waktu aku buka ini tuh bumbunya langsung muncrat loh Saking banyaknya Buat rasa sosisnya ini tuh enak banget Rasanya smoky gitu Dan dagingnya juga padet Buat bumbunya ini tuh ada pedes-pedesnya Tapi gak yang pedes banget Aku gak tau ini daging apa Tapi ini tuh enak banget Penasaran banget sama Latiau gara-gara liat video ini Keliatannya enak banget ya Untungnya aku tuh udah punya Latiau yang mirip banget kayak yang di video itu Ini tuh enak banget Rasanya kenyal, juicy Dan ternyata ini tuh pedes banget Tapi tetep enak sih Kak, yang namanya Chiaomi Oke, kali ini aku bakalan cobain Chiaomi Tapi ini tuh Chiaominya ada dua macem Dan aku bingung mau pilih yang mana Ini aku mutusin buat cobain yang ini aja Ini tuh rasa ayam kecap Untuk bentuknya ini tuh unik banget Keriting-keriting gitu Masa rasanya ini tuh kayak jajanan mie goreng gitu Micinya tuh berasa banget Lumayan berasa ayam kecapnya Irnyah banget Enak Cuma micinya terlalu banyak Aku tetep suka sih soalnya aku anak micin Kak, cobain yang bungkusnya warna ungu Oke, kali ini aku bakalan cobain yang bungkusnya warna ungu Jadi ini tuh stick untuk orang vegetarian Kalian ya ini rasanya tuh barbecue Isinya cuma satu dan potongannya tuh kecil Tapi ini tuh rasanya enak banget Katanya ini tuh rasa barbecue tapi ternyata pedes juga Bumbunya tuh berminyak banget Tapi ini beneran enak sih Kak, coba yang bentuk ceker Udah follow tapi gak pernah dibales Oke, kali ini aku bakalan cobain yang bentuk ceker Ini tuh isinya acar ceker ya Baru dibuka aja udah muncrat airnya Ini tuh udah kecium bau pedes banget Ini cekernya tuh udah dipotong kecil-kecil gitu Dan sama sekali gak ada tulangnya Ini tuh udah enak banget tinggal langsung dimakan Ini cabainya tuh gede-gede banget Rasanya tuh pedes, asem, seger Ini waktu ngedit aku sampe ngiler lagi saking enaknya Ini walaupun pedes asem tapi rasanya tuh enak banget Cabainya tuh pake cabai rawit jadi pedes banget Udah banyak banget di dalamnya Kak, cobain bungkusnya pink kecil Kak, udah follow Oke, maksudnya pink kecil yang ini apa bukan? Ini dari gambarnya udah keliatan enak banget ya Ini tuh isinya pastry Ini ada semacam krim atau apa gitu Tapi padet dan lengket Dan ini baunya tuh susu banget Waktu dimakan ini tuh bener-bener lengket Sampai nempel-nempel di gigi Ini rasanya tuh enak banget Susunya berasa Dan pastry-nya tuh masih renyah Ini yang bikin males cuma lengket aja sih Padahal ini tuh rasanya enak banget Ini dari aku 8 per 10 Kak, cobain yang bungkusnya warna bening Oke, kali ini aku bakalan cobain yang bungkusnya warna bening Ternyata ini tuh yang bungkus beningnya ada 2 Jadi aku pilih yang ini aja ya Ini tuh isinya kayak kue kering gitu Ada selai dan ada gismisnya Mungkin ini tuh semacam nastarnya orang Cina kali ya Kuenya ini tuh ringnya Tapi menurutku ini agak amis Dan buat selainya ini tuh asem banget Kayaknya bukan selain anas deh Aku kurang suka si rating dari aku 6 per 10 Kak, cobain coimi Nanti aku follow Oke, ditunggu ya follow-nya Kali ini aku bakalan cobain Xiaomi Ini tuh yang rasa pedas manis Dan ini bentuk snacknya tuh unik banget ya Buat rasanya ini tuh enak gurih Dan rasanya tuh kayak mie goreng gitu Tapi ini tuh pedes Tapi walaupun pedes ini tuh rasanya nagih banget Itu ratingnya 9 per 10 Kak, cobain yang tahu hitam itu please Oke, kali ini aku bakalan cobain yang tahu hitam Jadi ini tuh tahu busuk rasa bawang putih Buat baunya ini tuh kayak bau pesing gitu loh Tapi kaget banget waktu makan Ternyata ini tuh rasanya enak banget Cuma after test sama baunya itu beneran pesing banget Dan ini minyaknya tuh banyak banget ya Sampai meleber gitu Ini tuh walaupun rasa bawang putih Tapi tetep kalah sama bau pesingnya Kak, yang bungkusnya warna merah Yang ada gambar sosis gulungnya Maksudnya yang ini apa bukan? Ini waktu baru dibuka tuh minyaknya sampai muncrat Dan baunya tuh udah kecium pedes banget Isinya ini tuh kayak tempura gitu Dan dipotong-potong melingkar juga Karena gak ada tusuknya jadi kelihatan kayak beda ya Rasanya ini tuh agak keras, padet, dan pedes banget Tapi ini tuh enak Jadi ini tuh semacam tempura Tapi dari kedelai gitu Dan ini minyaknya juga banyak banget sih Tapi itu yang bikin enak Kak, cobain yang gambar panda Oke, maksudnya panda yang ini apa bukan? Kali ini aku bakalan cobain yang gambarnya panda Ini tuh pandanya kayak lagi narik makanan gitu ya Jadi ini tuh isinya vegetarian stink Ini tuh mirip banget kayak bau kedele Waktu dimakan, ini tuh teksturnya mirip banget sama daging Dan dibikin semirip mungkin kayak stick ya Tapi buat rasanya ini tuh bener-bener kayak lagi makan kedele Ini tuh makan kedele, tapi teksturnya mirip daging Bumbunya tuh kayak bumbu barbecue gitu Tapi aku kurang suka sih sama rasa kedelainya ini terlalu menyengat Kak, coba buka yang warna merah yang kecil Oke, kali ini aku bakalan buka yang warna merah kecil Ini tuh dari gambarnya udah gemes banget ya Jadi ini tuh isinya fish tofu Jadi semacam tahu lembut gitu Tapi dari ikan Ini rasanya tuh menurut aku enak banget Tapi sayangnya tuh ukurannya kecil banget Kak, aku dong yang mungkus kuning Udah komen tapi gak pernah dibaca Oke, ini aku baca ya Kali ini aku bakalan cobain yang mungkusnya kuning Ini tuh isinya fish tofu atau tahu ikan Ini tuh rasanya lembut banget dan ikannya berasa Isiannya tuh lumayan gede dan bumbunya tuh juga banyak Walaupun agak berminyak tapi ini tuh enak banget sih Kak, cobain mungkusnya kecil kayak permen udah follow Oke, kali ini aku bakalan cobain yang bungkusnya kayak permen Jadi ini tuh latte oblox ya Untuknya kotak kecil dan kayak ada taburan cabenya Aku pencet-pencet ini kayak ada keluar minyaknya tapi dikit banget Buat rasanya ini tuh kayak lagi makan gabus Dan teksturnya tuh kering banget Bener-bener susah buat digigit Ini rasanya aneh banget sih menurut aku Kak, cobain yang gambar gurita Oke, maksudnya gambar gurita yang ini apa bukan? Ini waktu aku pencet-pencet aku kira ini tuh isinya kepala gurita Agak geli juga ya kalau beneran Tapi ternyata ini tuh isinya baso gurita Warnanya putih dan bumbunya tuh juga putih Basonya tuh enak Lumayan keres-keres bumbunya cuma asin Tapi menurut aku ini tuh rasanya masih agak amis Jadi agak bikin enek soalnya ini tuh amis Kak, cobain yang ada manganya please Oke, kali ini aku bakalan cobain yang ada manganya Ini tuh isinya jeli mangga Bentuknya kecil-kecil dan isinya tuh lumayan banyak Dan serunya ini tuh jelinya bisa dikupas loh Ini seru banget sih Jadi beneran bisa dipisahin isi sama kulitnya Buat isinya tuh rasanya enak, lembut, dan manis Buat kulitnya ini tuh rasanya asem dan lebih kenyal Kalau dimakan langsung kayak gini juga bisa Jadi perbaduan kenyal sama lembutnya itu lebih nyatu Tapi kalau aku lebih suka dikupas sih Soalnya ini tuh seru banget Dan di bagian dalamnya tuh lebih berasa lembutnya Kalian udah pernah belum cobain jeli yang bisa dikupas kayak gini Aku suka banget sih rating dari aku 100 per 10 Kak, yang warna merah putih yang ada gambar gurita Oke, kali ini aku bakalan cobain yang gambarnya gurita Jadi ini tuh isinya kayak gurita cincang gitu Kecil-kecil banget Tapi ini tuh bumbunya bener-bener banyak dan mendok banget Ini taburan wijennya juga banyak banget sih Buat rasanya ini tuh agak keras tapi kenyal Bumbunya enak soalnya tuh mendok banget Tapi ini tuh masih berasa sedikit amis Kalau gak amis ini jauh lebih enak sih menurut aku Rating dari aku 8 per 10 Kak, coba yang warna perak polos yang gak ada gambarnya itu Oke, maksudnya perak polos yang ini apa bukan? Tapi ini ada gambar bunga-bunganya dikit ya Dan ini isinya tuh kayak biskuit lapis krim gitu Tapi ternyata ini tuh udah patah Dan waktu aku makan ternyata ini tuh rasanya hembar banget Biskuitnya tuh renyah, enak Tapi ini tuh bener-bener gak ada rasanya Krimnya tuh kayak macet tapi gak ada rasanya Jadi aku bingung banget sih ini tuh cemilan apa Kak, coba buka yang warna kuning Oke, kali ini aku bakalan cobain buka yang warnanya kuning Jadi ini tuh kembang tahu gulung Dan di dalamnya itu ada sosisnya Jadi baunya ini tuh udah enak banget Kembang tahunya itu gak begitu lembut ya Tapi tetep enak buat dimakan Ini di bagian tengahnya tuh tebel banget Dan di bagian tengahnya itu ada potongan sosisnya Masa rasa bubunya menurutku ini agak sedikit keasinan Ini sosisnya tuh enak dan berasa banget dagingnya Namun keasinan tapi ini enak sih Aku suka rating dari aku sembilan per sepuluh Kak, coba yang udang please Oke, kali ini aku bakalan cobain yang udang Aku kira ini tuh isinya bakalan kayak daging udang Tapi kecil-kecil gitu Tapi ternyata ini tuh isinya kotak dan kayak tahu gitu Dan waktu aku makan ternyata ini tuh rasanya enak banget Ada kayak yang tahu sebelum-sebelumnya Ini tuh lebih bertekstur Jadi udangnya tuh berasa banget Dan ada tekstur udangnya Rambunya juga enak, pedes, dan meresap sampai ke dalam Ini enak banget sih, aku suka Kaling dari aku seribu per sepuluh, enak banget Kak, cobain yang sosis Aku udah berkali-kali komen Oke, kali ini aku bakalan cobain yang sosis Ini tuh sosisnya kelihatannya gak ada bumbunya ya Jadi mirip sama sosis kansler Di bagian depan tuh ada gambar jagungnya Dan waktu dimakan ini tuh dalamnya beneran ada potongan-potongan jagungnya Rasa daging sosisnya tuh enak, agak manis Terus dibaduin sama jagungnya tuh manis juga Tapi walaupun manis ini tuh enak dan gak bikin enak Kak, cobain yang kravvis, Kak Oke, kali ini aku bakalan cobain yang kravvis Di gambarnya itu bentuknya mirip banget sama lobster ya Tapi isinya ini tuh bentuknya kayak udang biasa gitu Isinya lumayan banyak dan ini tuh masih ada kulit kerasnya Tapi ini bisa langsung dimakan si kulitnya soalnya kecil-kecil Ini dagingnya tuh enak, lembut, dan kres-keres dari kulitnya Lumbunya lumayan pedas dan berminyak Tapi ini tuh enak Ini kalau ukurannya jauh lebih gede sedikit lagi Pasti lebih enak sih soalnya dagingnya lebih berasa Kak, coba yang warna orang putih Yang gambarnya panda Oke, kali ini aku bakalan cobain yang gambarnya panda Ini tuh pandanya kayak lagi narik daging gitu Buat isinya ini tuh lumayan panjang Baunya pedas dan buat rasanya ini tuh mirip banget kayak rasa kedelek Tapi buat teksturnya ini tuh bener-bener mirip sama tekstur daging Tapi walaupun ini tuh teksturnya mirip sama daging Tapi ini tuh tetep gampang dikunyah Jadi makanya tuh tetep gampang Kak, coba yang gambar anak kayak megang pangsit gitu Oke, kali ini aku bakalan cobain yang pangsit Ini tuh isinya pangsit, isinya tuh lumayan tipis Kulitnya tuh kayak telur dadar gitu Dan buat rasanya ini tuh enak dan lembut Isinya tuh ada daging sama daun bawang gitu Punya lumayan berminyak tapi ini tuh enak banget Walaupun tipis tapi aku suka banget sama pangsit ini Rating dari aku 1000 per 10 Kak, yang warna oranye Oke, kali ini aku bakalan cobain yang warnanya oranye Ini tuh gambarnya lucu banget ya Jadi ini tuh fish tofu atau tahu ikan Ukurannya tuh kotak kecil gitu Rasanya enak banget Ikannya berasa lembut dan gak amis Rating dari aku 10 per 10 Kak, cobain yang warna merah kecil itu please Oke, kali ini aku bakalan cobain yang warnanya merah kecil Ini tuh stick vegetarian dan rasanya itu spicy Buat bentuknya ini tuh panjang, kecil Sturnya mirip banget sama daging Tapi masih gampang dikunyahnya Ternyata rasanya itu gak begitu pedes sih Ini enak Kak, coba buka yang kecil gak ada gambarnya Oke, maksudnya yang ini apa bukan? Jadi ini tuh latiau blok ya Tapi bentuknya tuh mirip banget sama dendeng Tapi waktu baru dibuka ini tuh baunya udah gak enak banget Ini tuh latiunya berminyak dan ternyata tuh keras banget Ini waktu aku coba tarik juga keras banget Dan waktu aku makan ternyata ini juga beneran keras banget Aku coba gigit-gigit, aku tarik-tarik Ternyata tetep gak bisa Tapi ini baunya juga gak enak, ini gak banget deh Kak, coba makan yang kecil saming sosis dong kakak Oke, kali ini aku bakalan cobain yang di saming sosis Ini tuh bentuknya panjang dan dilapisi nori Aku kira ini tuh dalemnya roti Tapi ternyata waktu aku makan Ini tuh dalemnya kayak jajanan pasar gitu loh Masalah tuh namanya sumpi ya Yang dalemnya itu isi udang Tapi ini tuh kulitnya jauh lebih tebal dan renyah Tapi untuk isiannya tuh sama sih kayak yang di pasar-pasar Tapi buat norinya ini tuh justru alot banget Susah dikunyah Rating dari aku 8 per 10 Soalnya norinya tuh alot Kak, coba yang hijau panjang itu Salam dari Malaysia Wah, halo Malaysia Oke, kali ini aku bakalan cobain yang hijau panjang Jadi ini tuh rebung atau bambu muda ya Dia tuh dibikin kayak acar gitu Dan ini tuh ada cabenya Ini baunya tuh asem Dan ini tuh rebungnya lumayan panjang ya Buat rasanya ini tuh asem, segar Dan ternyata pedes banget Padahal cabenya juga utuh ya Gak dihancurin tapi pedes banget Bambunya tuh lunak dan keres-keres enak banget deh Nah, tinggal yang aku 1000 per 10 Soalnya ini tuh enak dan segar banget Sampai jumpa ya